wow wow guys skinnya ini bagus banget coi oke guys balik lagi di Rizkiya Gamer oke di episode kali ini gue akan ngasih tau anda tutorial bagaimana cara memasang skin peti monster atau monster chest ya dan ini skinnya sangat keren banget dan bisa untuk juga untuk di server ya oke jadi kita langsung saja jika kalian penasaran skinnya kayak gimana oke seperti ini guys oke mana nih oke dan ini ya seperti ini guys dan ini sangat keren banget wow banget set 4 dimensi wiu oke bagi kalian apa yang mendownload skinnya saya sudah sediain linknya di deskripsi video ini guys jadi kalian tinggal download aja dan tapi segini hanya untuk dibawah versi Minecraft di bawah 1.6 titik 0.8 ya karena di versi itu skin Minecraft dimensi itu tidak bisa oke langsung aja kita showcase bagaimana penampilan dari skin ini guys ya oke oke seperti ini guys Wow sudah bagus Wow dari depan mantap banget ya ada lidahnya dan giginya tuh di sepanjang sisi-sisi gitu ya bagus banget oke dan ini tampak belakang seperti ini guys ya ini seperti peti yang lagi dibuka gitu oke coba kita memakai pedang gimana ya kalau kita memakai pedang ini skinnya oh waduh pedangnya nggak nempel ke itunya guys ke seginya bedang terbang coy oke kita coba pakai ini ya ke helm coba oke jadi seperti itu guys waduh kepalanya transparan coy ya tuh waduh ya ini sungguh keren ya kalian bisa menggunakan dalam di server misalkan ya buat gaya-gayaan gitu atau buat menyamar jadi peti gitu di server ya keywords gitu ya kalian bisa menggunakan skin seperti ini oke ya oke jadi lompatnya seperti itu seperti biasa Oh cokoknya seperti di guys waduh kocak jengking coy hoho oke jadi itu yang pengen tahu bagaimana cara memasangnya ya ada videonya di akhir video ini guys kalian tinggal tonton terus saja videonya ya karena di akhir video saya akan memberi tahu bagaimana cara memasangnya Oke lah langsung saja kita ke cara memasang skin 4 dimensi seperti ini guys Oke guys yang kalian butuhkan adalah aplikasi set asifar dan skinnya guys Oke jika kalian sudah mendownloadnya langsung saja ke folder download guys dan ini dia yang ada tulisan cara saja ekstran ini ya yang itu ya ini adalah isi-isi file-nya ya kalian pertama harus membuat folder yaitu chest monster kalian tinggal pencet buat ini folder jadi kita langsung ekstrak kita pencet ekstrak guys terus kita pindah ke monster chest dan disini guys setelah itu kalian pindahin folder chest monsternya kalian potong terus kalian pindahin ke memori internal folder games komo jam dan juga skin back dan kalian disitu taruh disitu dan itu sudah selesai guys jadi gitu aja guys oke sub indo by broth3rmax